Terima kasih telah mengikuti video ini, di video kali ini saya akan online match dan juga mereview Neymar Junior versi Premium Pack Legendary, dan disini saya menggunakan full squad kawan-kawan Neymar di Premium Pack Legendary, dan juga saya sudah max ratingkan semua. Oh ya, dan saya ini main di Liga Divisi, setelah update ini, balik lagi ke Divisi 5, padahal gue udah ngepus sampai ke Divisi 2, mau Divisi 1, malah balik lagi ke Divisi 5, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ngepus lagi sampai Divisi 2 atau Divisi 1 kalau bisa. Oke lanjut saja kita bangun serangan di sana Neymar, diberikan kepada Ferrati, langsung umpan terobos gerbang di sana Neymar Junior, kita coba umpan crossing, di sana dah, Cavani mantap banget bor, stunning cross dari Neymar mampu ditanduk dengan baik oleh Cavani, sehingga skor menjadi 1-0. Nah ini kelebihan dari Neymar, passingnya mantep banget bor, dan akselerasinya juga mantep, lincah bener dah. Awalnya saya nggak nyangka kalau bisa secepet dan selincah ini, karena kan ini versi yang lebih tua dari Legendary Pink Barcelona itu kan versi yang lebih mudah, tapi ternyata yang ini enak bener cok, driblenya lebih mantep cok. Oke lanjut saja di sana Neymar, kita coba tendang, masih bisa ditepis lagi perlawan. Oke dapet gonergi, kita coba umpan crossing di sana Neymar, diberikan kepada Cavani. Alah, oh ya untuk tendangan dari Neymar ini lebih ke pressing ya, yang mantep, kalau tendangan lurus itu agak kurang, bisa kalian lihat tadi kagul, nanti kita akan coba pressing dari Neymar ini, apakah lebih mantep dari tendangan lurusnya. Oke lanjut saja kita gojek, set, aduh. Oke masih bisa di sana Neymar, kita gojek lagi, set, anjay. Tendang, aduh mau nggak pressing bor. Oke lanjut saja di sana, aduh. Awas-awas counter attack, jangan langsung di pressing, kita mundurin back. Oke kita mundurin aja, tenang. Oke kalem, iya. Aduh, cok. Pelangap lo nguanying back gua, bangke, bangke. Bisa lolos gitu loh. Untung kiper gua masih kuat, anjir, anjir. Oke lanjut saja di sana ada Krono. Awas-awas, langsung kita buang, buang. Untung masih bisa ditangkap oleh Alisson. Oke kita langsung fast counter attack, di sana Neymar diberikan kepada Coutinho, kita umpankan Neymar kembali. Nice, kita umpankan Kevani lagi, set, bam. Malah kepreset bor. Udah mantep lo itu counter attack, anjir, anjir. Itu tinggal di toel dikit, go lo malah kepreset, kena tiang lagi. Bangke, bangke. Oke kita coba, pressing. Uh masih bisa ditepis, cok. Nah bisa kalian lihat tadi, pressingnya lebih mantep daripada tenangan lurus biasa. Kecuali kalau stunning shoot ya, kalau stunning shoot itu udah fix GG sih. Meskipun dia jagonya pressing, tapi kalau tenangannya stunning shoot, nggak ada lawan, cok. Dan kekurangan si Neymar ini ada di physical contact sama stamina-nya sih. Tapi yang paling berpengaruh itu stamina menurut saya. Kalau physical contact masih bisa diakalin lah, karena dribblenya masih mantep. Oke lanjut saja disanarkan silu, kita coba stunning shoot tona. Mantap kali, bor keras, berkeras, cok. Memang nggak ada lawan. Stunning shoot ini emang OP banget, cok. Oke sekarang kita akan coba lagi Neymar, dribble-dribble mengenai Neymar. Kita coba gocek-gocek. Oke lanjut saja disanar Neymar, kita satu-dua dengan Ferrati. Nice, oke. Kita gocek. Set, set, iya. Tertipu dia, guys. Oke disana Marcello kita umpan. Aduh, aduh mau gua umpan ke tengah loh. Langsung dipotong bor. Nah jadi untuk physical contact Neymar yang rendah banget ini masih bisa diakalin kalau kalian bisa memaksimalkan gocek-gocekannya atau dribble-dribble mantepnya itu. Supaya tidak jatuh saat di body-back lawan. Kalian bisa memanfaatkan gocek-gocekannya itu. Oke lanjut saja disanar Neymar, kita umpan crossing di sana ada kafa nih, cok. Bangke, bangke. Udah mantep loh stunning cross Neymar, anjir, anjir. Oh ya, selain jago gocek Neymar ini juga keunggulannya ada di keseimbangan kakinya itu. Bisa kalian lihat tadi meskipun umpan crossingnya pakai kaki kiri tapi masih akurat sekali. Oke kita lihat dulu stamina-nya. Nah nah tuh kan ini aja kondisinya karena agak naik ke atas. Kalau kondisinya standar atau turun itu malah boros sekali stamina-nya. Baru bapak pertama biasanya udah merah. Makanya kalian usahakan bawa pemain pengganti Neymar untuk bapak kedua atau menit 60-70an lah. Tetapi disini saya akan coba paksain terus Neymar sampai pertandingan ini berakhir. Saya akan coba terus lari-larian pakai Neymar, gocek-gocek terus. Kita lihat apakah masih mantep meskipun stamina-nya udah habis. Oke lanjut saja disana dekafani. Umpankan kebawah disana dekafani. Kita coba umpan ke Neymar. Nah langsung flashing. Aduh masih bisa di bloko lebek lawan. Oke disana Neymar kita coba gocek. Aduh bolanya out pula cok. Nah ini susahnya kalau langsung ditempel karena fiscal kontaknya Neymar ini jelek sekali. Makanya untuk ngedribble pakai Neymar ini usahakan ada sedikit jarak. makanya paling enak posisinya itu di sayap kiri. Karena pasti banyak space. Gak kayak kalau di posisi tengah itu kan ada DMF ada dua center back. Karena pasti akan langsung ditabrak sebelum kita ngedribble bolanya. Jadi posisi terbaik Neymar ini menurut saya ya di LWF. Kalau enggak di LMF itu juga masih bisa. Tapi kalau di IMF atau SS apalagi yang di posisi tengah ya. Kalau di posisi agak samping itu masih oke lah. Karena kalau di tengah udah sudah pasti langsung ditabrak sama backpack lawan. Oke lanjut saja disana ada chrono di berikan kepada halat. Uh untung terbang tinggi ke angkasa anjir anjir. Oke dan disini saya sudah menggantikan Cavani dengan Richard Lisson. Karena stamina Cavani ini udah abis. Makanya saya ganti. Karena striker ini kalau diganti capek bener cok. Nanti finishingnya kita ngampas lagi. Oke lanjut saja disana ada Lukas diberikan kepada Coutinho. Disana ada Richard Lisson diberikan kepada Neymar. Aduh umpan kemak. Oke nice masih dapat sebuahnya. Kita coba gocek. Aduh malah turun anjir anjir. Tuh kan fiskal kontak Neymar ini jelek bener cok. Di towel dikit doang langsung jatuh loh. Makanya kalian harus bisa manfaatkan dribble Neymar ini. Dan harus hati-hati juga. Jangan terlalu aduh fisik dengan pemain-pemain lawan. Khususnya back ya. Karena back itu bodinya gede-gede. Pasti Neymar langsung mental cok. Oke lanjut saja disana referatis. Satu dengan Richard Lisson. Oke kita umpankan ini Neymar. Nice. Aduh terlalu deras cok. Kita coba gocek. Alah langsung ditempel anjir anjir. Oke lanjut. Uh nice masih dapat bolnya. Oke kita coba tendangan flashing. Uh mantap banget cok. Nge dribble dari pojok atas ke tengah langsung di flashing dan goal ya guys ya. Dan ini dia desain kartunya. Keren banget cok. Rambutnya pirang lagi. Memang gak rugi gua beli Neymar ini. Keren bener cok. Sekarang skor menjadi 3-0. Satu goal dari Neymar dan juga dua asis. Berapa tadi? Dua apa satu? Lupa cok. Banyak banget kok kayaknya asisnya tadi. Cuman banyak yang disiasiain sama Cavani anjir anjir anjir. Oke lanjut saja disana Richard Lisson diberikan kepada Neymar. Nice. Oke kita coba dribble ke tengah. Aduh langsung diserebet loh. Bangke bangke. Oke gak apa-apa kita coba tenangan sudut. Kita coba langsung flashing dengan Neymar ini. Oke lanjut. Uh ngumpan kemana cok. Verati. Oke kita coba. Aduh tuh lirit ju his harness volang2 kan. Susah anjir. Udah terlalu rame. Oke lanjut saja disana dari. Aduh. langsung diserebet. Baru. Uh langsung dibuang. Oke awas awas. Nice. Dapat bolanya tukankan ke perché. Aduh. Dipotongmu.했던 Bueno okay awas. Hati-hati. Jangan langsung... di pressing. Uuh offset. Nice sake. Dan ini stamina Neymar pasti udah habis ini. Percaya Udah menit 88 Tapi kita akan coba paksain lah Sampai menit akhir Oke lanjutnya disesan Neferati Diberikan kepada Coutinho Disesan Neferati kembali Langsung panterobos kepada Neymar Kita coba umpan crossing disesan Uh Cok Bisa gue lanjir keren Bener cok Gue kira bakal ditangkep lu sama keeper Anjir anjir Oke ini dah selebrasi Mantap betul cok Udah sih seberapa kali Neymar ini Oke jadi Kesimpulannya Neymar ini Keunggulannya ada di Dribbelnya itu udah pasti Lalu Akselerasi itu lincah sekali Lalu Placingannya Mantep bener Umpanya Woh gak bisa diragukan lah Apalagi kalau stunning cross Mantep bener Kaki kiri kanan oke Kekurangannya ada di Physical contact Lalu Staminanya yang cepet habis Oke itu saja video dari saya Terima kasih yang udah nonton Udah like Udah komen Udah subscribe Udah share Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Terima kasih Terima kasih